Tuku jagung, nengdi, nengdi, nengdi Nengkalang bread ini mas Ini tak banyak contoh paman ini Minum kopi rasanya nikmat Makan jagung, minum kelapa Ayo ngaji dan bersolah Dari tulung agung untuk Indonesia Dari tulung agung untuk Indonesia Saya henggi, henggi Heng, henggi ini grup, leng Iya, mas Aku mau sing api Sing api Sembrono Sampai orang api Pak Gunawan jauh neng Kanan Tak banyak cok jauh Kata-katamu henggi jorok Henggi sembrono Iya Kata-katamu Kata-katamu Tuku jagung dikawai bubur Alon-alon nenggu Masyarakat tulung agung semakin makmur Terus Pak Gunawan itu ya Mangan coro Ini nyapok Mangan coro Bias Mangan coro Renek sego Mangan Coro Bias Mangan keroto Tuku keroto Dicampur siro Gunung bulu Saikiwistu Dicampur siro Dicampur siro Dicampur siro Assalamualaikum Mohamad Assalamualaikum Tidak 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 Karena bayi mesti ngapi, duwe lung Yangel gue, abak koyong ini yangel Lung leh Ini sawerannya berdasarkan prestasi masing-masing Iya pak Jadi prestasinya beda ya sanggungnya beda Benteng Percil mau wapi rong atau sewu Asyik Rong atau sewu Nek diketuk makan ngeplak leh Mau nomen loro hengki satu sewu Hengki satu sewu Terun pak Ayam goreng ngeplak leh Hei Pajatai kuntetmu elek rasah disangoni Alhamdulillah cer Lentuk rezeki ku abai Awamu biro cer Rong atus Aku satus cer Awamu biro det Kutapa sedihnya kamu detet Mulai Glutuk-glutuk-glutuk Mampir ngeplakan Kanan jalan kiwo enak ATM Kanan jalan ayam goreng Langsung tak gitu kusing Satu sewu Satu Satu Wera ngerti Iku duwe palsu Ini pak polisi Iii Iii Kok apa asli Asli Gambare leh Gambare apa? Gambare Due palsu pakai kacamata Ya tau Ini kacamata Diceplok 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 Asli Iki kacamata gak ceplok Palsu Huuu 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 Cil Percil Jokoh sembung kok kolok Hmm Kayak ambong blok Huuu 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 Buk Huuu 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 Ini Awee Dewa mau sabar, yuk merah Mau nyantai, mau sabar Meskipun dikawak kuno, ikhlasnya Awee Dewa Dwee ku hilang sih Ono betet randuwe cucuk Guntet panjenimboknean BTV Oh BTV 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 Alhamdulillah Kau ngantain tau pak Mi trut Imam Abu Hasan Asadilin ku dawoh ngetain Imam Abu Hasan Asadilin ku tokoh tasawuf Wange suge Lani ku tau dawoh ngetain Lalu aku ngaji Dwe guru Gurumu resong huyu Tinggalan mingkat Mila nopo pengajian ini Kau cakar percil di gawe nyenang deh Soalnya sesuai dengan 2 Imam Abu Hasan Asadilin Ku wange suge Orang gelem ngeplok duwiti kancane Ku Imam Abu Hasan Asadilin Ini ku Abu Hasan Ini ku Abu Hasan Ini ku Abu Hasan Ini ku lah Abu Hasan Benten ini Ya Ya bener Ya bener bedo nih Soalnya lah Melu Imam Abu Hasan Asadilin Sesuai mesti Melebusurku bareng Imam Abu Hasan Asadilin Amin Lah bedo ya cerita Neroko mencit Tak kandang Orang apa-apa sarang sam judin Tetep ngekel Wees Wees Sam judin Batang Batang Ini neroko kisah suge Lani apa? Dodol es Kanak 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 kan panas Eh Hilangan duit satu serongatus Ikhlas Ikhlas mas Buda lo mulih Maring ini Edan lo Sekat mau aku seneng mengedan Yaudin Edan itu damai Ben Ben Akhirnya gua cerita oke Oke Akhirnya pak nyewon sewu Saya teringat Nigi Kalau anda punya masalah bapak ibu Kembalikan semua urusanmu Hanya kepada Allah Hasbunallah wa ni'mal Wakil Ni'mal mola wa ni'man Nasir Wala haula wala kuwata Illa billahil aliyil adzim Termasuk kulau suwan besok malam tahun baru Bapak ibu Salah satu introspeksinya Nabi Muhammad tak pernah dawah Amaroni Robi an uksiroqaula La haula wala kuwata Illa billahil aliyil adzim Tuhan ku memerintahkan kepada aku Untuk memperbanyak membaca La haula wala kuwata Illa billahil aliyil adzim Kalimat ini sebenarnya mengatakan apa Yang punya kekuatan itu hanya Allah Yang punya kuasa itu hanya Allah Yang besar itu hanya Allah Kita kecil Kita lemah Kita gak punya apa-apa Maka logikanya adalah Yang kecil minta tolong kepada yang besar Yang lemah kepada yang kuat Yang tidak mampu kepada dia yang maha mampu Karena apa Allah katakan dalam Al-Quran ketika dia berkehendak Allah cukup mengatakan In nama amruhu ida aroda syai'an Eyyakulalahukun Faya'kun Bapak Ibu Kalau bahasanya Ibnu Ata'ila asakan dari Nopo Matawakofa matlabun anta tolibuhu birobika Walatayasaro matlabun anta tolibuhu binapsika Tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan Ketika kamu sandarkan permintaanmu hanya kepada Tuhanmu Dan tidak akan pernah menjadi mudah sebuah permintaan Ketika kamu percaya dengan kemampuannya Makanya nyuan sebu Kalau saya ditanya sama orang Gus, apa resolusi tahun 2023 Lebih dekat dengan Allah Bu, Pak Tidak ada satu urusan pun yang tidak diselesaikan oleh Allah Contoh Kita kena Covid berapa lama Pak Gunawan? Dua tahun setengah Allah katakan dengan indah dalam Al-Quran Kullayusibana illa makata baullahu lana Huwa maulana Wa'allallahu falyatawakalil mu'minun Katakan sekali-kali musibah itu tidak akan pernah menimpa kami Kecuali yang telah Allah tetapkan untuk kami Maka ada kejadian nih Tetangga saya tiap hari pakai masker saat itu Bahkan masker dobel telu Setiap kali beli sesuatu dicuci Pak Beli apa dari luar dari apotik Obat dicuci Beli buah dicuci Beli pecelili Wah, udah kelomoh Saking takutnya dengan Covid Saya kasih ayat ini Kalau Allah belum tetapkan kamu gak akan mati Ngegel Pak Pokoknya pakai masker gak pernah keluar rumah Tiga bulan kemudian nih dia mati Bukan karena Covid Dia mau bojone mergorandui penghasilan Padahal ayatnya jelas Huwa maulana Dia Allah penolong kami Akhirnya apa waktu itu nih? Ini introspeksi kita untuk tahun-tahun yang akan datang Di tahun baru ini Akhirnya saya baca Pak kalimat Lahawla walaku wata illa billah Setiap habis asat Berapa kali bu? Seratus kali Lahawla walaku wata illa billahil aliyil adim Lahawla walaku wata illa billahil aliyil adim Tolong Bapak Ibu praktekkan Lahawla walaku wata illa billahil aliyil adim Seratus kali bu Sambil nyapu Lahawla Sambil masak sayur Lahawla Ngerok Ibu Juni Lahawla walaku wata illa billahil aliyil adim Satu bulan kemudian Jenderal Saya ditelepon sama kawan saya Kapolda Jogja waktu itu Brigjen Cuk Basuki Orang situ Arjo Tapi dia Kapolda Jogja Gus Miftah Tanggal sekian Gus Miftah kosong apa tidak Kosong Jenderal Saya mau menikahkan anak saya Tolong Gus Miftah memberikan nasihat pernikahan untuk anak saya Jadi kalau Bapak Ibu lihat dari ini di televisi Kenapa banyak artis Kalau nikah yang nasihat pernikahan Gus Miftah Itu dari dulu Gus Miftah itu paling senang memberikan nasihat pernikahan Apalagi kalau dinikahkan Maka saya pesen sama Persil Nikah itu senang Tapi jangan senang menikah Oke Sama halnya Ibu-Ibu Menerima mas kawin itu pasti senang Tapi ada satu mas kawin yang paling dibenci oleh Ibu-Ibu Apa? Mas kawin lagi Malah jaluk mas kawin sertifikat rumah Akhirnya apa Bu? Saya berangkat ke Surabaya Pak Ini ngomong lahawla ya Akhirnya sampai Surabaya Saya ngaji nasihat pernikahan Wah aku lah ngomong nasihat pernikahan gila jago aku Pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya Tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya Istri yang baik itu adalah istri yang siap diajak menderita oleh suami Tapi suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita Bener Betul Bu? Betul Gak ada istilah cewek matri yang ada cowok kere Aku ngomong ini Maka jadilah suami yang soleh jangan jadi suami yang jahat Siapa itu suami yang jahat? Suami yang mampu beli rokok untuk dirinya Tetapi tidak mampu beli skincare untuk istrinya Luar biasa Seperti itulah Pokoknya orang wedok tak seneng Seneng keli Sama aku seneng ke orang wedok Aku rasa seneng ke orang lanang Normal Akhirnya saya pulang ke Jogja pak Dengan lahawla itu pak Saya baca pulang naik kereta Lahawla wala kuwata illa billahil alihil adim Lahawla wala kuwata illa billahil alihil adim Pulang dari Jogja Pulang dari Surabaya Kapolda ini telepon Kus kula badai sowan Teng dalami Gus Mipta Dia datang ke tempat saya Kus mohon maaf Kemarin saya lupa belum ngamlopi Ini saya kasih amplop untuk Gus Mipta Saya buka 25 juta Saya bilang sama Pak Kapolda Pak Kapolda mohon izin Saya membangun mejid Boleh gak uang 25 mejid Saya gunakan untuk modal bangun mejid Kapoldanya bilang Oh Gus Mipta bangun mejid Saya tambahin Gus 25 juta Akhirnya genep 50 juta Uang 50 juta yang digondol codot Oh iya ceritanya Nah balik ini mau loh Akhirnya balik Saya jadikan modal pak jenderal Untuk bangun mejid saya di pondok Kekuatan Lahawla wala kuwata illa billah Kalau Allah sudah kuasa mohon maaf Walaupun uangmu diminta sama kundet Yakin kalau Allah bergendak Kamu jauh lebih kaya dan kundet miskin Amin Lahawla wala kuwata illa billah Karena mengambil bukan haknya Itu termasuk merampok jel Merampok Dan itu haram hukumnya Mesti melebun rokok Lalu nih saya ibu Ayo gini Sikta omongi Enek sing tigirlah Kalau Allah wala kuwata Iki mau kok nangis Tok duwekku Kulau suka nih Mereka ngeba Lah apa? Enten sing tigirlah Kalau Allah wala kuwata Kat mau Aku kok krosop ingin nangis Saya Tenang Saes tuba So apa sing nangis? Enten sing nangis Duk Jel Aduh dat ilang Aduh dat Aduh masak Oh Aduh dat Jel Aku Berasih kemampuan lalapan jel Aku setuju mau kaya ke ibu ini kaya Ya enten lah Orang masalah nangis Jel KTP ini rambo cek tau jel Aduh dat Lalapan ilang dat Pak Gunawan Pak Gunawan Pak Gunawan Hehehe Makanya Bapak Ibu yang saya muliakan Besok malam tahun baru Saya minta Anda gak usah kemana-mana Cukup ke Mejid Gawai acara di Mejid Liannahabuyutu to'ah Karena Mejid itu adalah rumah ketaatan Wa asa suha ala takwa Dan Mejid dibangun asasnya adalah takwa Bu Pak coba Kita lindungi anak kita Kita jaga anak kita Malam tahun baru Cukup berangkat ke Mejid Apa yang perlu kita lakukan? Ittakullah Waltang durnaf summa Kod damat lihot Tambah takwanya di Mejid Orang-orang yang bermaksa Yang Mejid Orang-orang Orang kalau sudah masuk Mejid Karena Mejid itu Bayatullah Pasti yang diingat-ingat Hanya Allah Maka saya mohon izin Jenderal Besok malam tahun baru Bikin acara di Mejid Jenderal Dikir bersama Ngundang para kiai Diundang jamannya ke Mejid Ibu Jenderal Kasih makan yang enak Setuju Bapak Ibu? Setuju Bila perlu jamaah yang datang pulang Di amplopi 1 juta 1 juta Amin Siapa tahu Habis pengajian ini Jenderal semakin kaya Amin Jadi mohon maaf Jadikan Mejid sebagai semua pusat Termasuk besok malam tahun baru Minta sama Allah Yang hari ini orang bilang Indonesia akan terancam dengan resesi global Santai maaf Kenapa kita punya Allah? Makanya kenapa Gus Mifta sering melantunkan Solawat Hasbi Rabbi Jallallah Maafi Kolbi Ghairullah Nur Muhammad Sallallah La ilaha illallah Besok malam tahun baru Sama Pak Gunawan di Mejid Hasbi Rabbi Jallallah Ya Allah Cukuplah engkau sebagai penolongku Ya Allah Maafi Kolbi Ghairullah Tidak ada sesuatu pun di dalam hatiku Kecuali namamu Ya Allah Nur Muhammad Sallallah Cahaya Muhammad yang Allah bersolawat kepadanya La ilaha illallah Tidak ada Tuhan kecuali Allah Jajah Saat ini dikirkelawan nangis Langsung dibayar kontan 300 ribu Gak iya dad Nyapone Kok nyapone Itu yang mendengar hanya kuntet Apalagi kalau yang mendengar langsung Allah Persoalannya apa Kita itu sering lupa Bapak Ibu Dengan kekuatan Allah Coba saya mau tanya sama Bapak Ibu Kalau anda gak punya uang Mau menikahkan anak Kira-kira yang diingat-ingat Allah apa utang Allah rupamu Rupamu Allah Kalau kita mau menikahkan anak Pak Bapak gak punya uang Biasanya yang diingat-ingat hanya dua Satu Sertifikat Dua BPKB Sertifikatnya masuk bank BPKBnya masuk penggadaian Katanya menyelesaikan masalah Tanpa masalah Kenapa lu gaweannya utang kok Masuk ke bank Pak Bang kita mau utang Untuk apa? Menikahkan anak Apa anggunanya? BPKB Besok bayarnya gimana? Gampang Pak Di kampung saya sumbangannya banyak Pas nikahan resep sirif Belong zong Bucangan Bucangan ini Nyumbang Seketewu anak limo diajak Kabeh Tak kandangnya Wah ngerti Kenapa? Ibu disungkemi anak wedok Pas nikahan Disungkemi Mesti nangis Ibu itu disungkemi anak wedok Mesti nangis? Mesti nangis Pertanyaan saya Kenapa ibu ketika disungkemi Kalau anak perempuan Dia menangis? Trenyuh Trenyuh Begitu disungkemi Ibu itu nangis Sekarang ngentikan Hualan dook dook Gara-gara ngerapik kayak gue Ibu bangkrut Tendorong dibayar Son sistem rung dibayar Kuwa dihutang Lalu ini apa? Berarti buatan tidak melalui sistem Sistemnya ke pihak? Lalu kulon itu tidak melalui Lalu bimbecek itu tidak melalui sistem Sistemnya? Jadi pemeni kulon itu umur pintar Umur petang puluh Becek pada petang puluh ya Tidak ada yang berlalu Lalu apa? Sebab Pasti kembali Yang balik? Umur itu Umur Kalau umurnya Yang dibaca umur seket Ya mudah lah Tidak ada seket Tidak ada seket Kenapa? Yang dibaca umur sudah tidak Selalu Sebabnya apa? Karena aku dibaca Aku tidak balik Yang menutup Yang menutup umurnya Yang orang Kerugian dari itu Uang perhitungan Becek orang bisa dihitung Becek orang nyumbang Orang sekarang saya tanya Orang nyumbang itu ikhlas apa enggak? Aku nanya Bapak Ibu Eh Uang Bucangan Orang nyumbang itu ikhlas apa enggak? Ikhlas Oke kalau ikhlas tolong Bapak Ibu besok sumbang Gak usah dikembalikan Setuju? Eh satu jumlah Satu jumlah Satu jumlah Satu jumlah Orang nyumbang Orang nyumbang Orang nyumbang Enggak bener bahan jenengan Jadi Kalimatlah Haulah wala kuwata ilah billah Nyerampungi sekabayani Enggak Besok malam tuan baru Dikiri rosa Kakeh mawani ko Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal mawala wa ni'ma nasir Wa la haulah wala kuwata ilah billah ilah ilah diri Sambil baca sholawat yang dipopularkan Gus Miftah Hasbi rabbi Jalallah Maafi kalbi Ghairullah Nur Muhammad Sala Allah La ilah 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 Allah Gak ada satu urusan pun yang tidak bisa dilesaikan oleh Allah Makanya saya selalu berdoa begini nih Pribon Saya tidak pernah berdoa ya Allah saya punya masalah yang besar Tetapi saya selalu berdoa wahai masalah Saya punya Tuhan yang maha besar Kenapa Sebesar apapun masalahmu Lebih besar Tuhanmu Bahasa kuopoli Bukan ombaknya yang besar Tetapi peraunya terlalu kecil Bukan ujianya yang besar Tapi imannya yang terlalu lemah Maka bapak ibu Maka bapak ibu Saya minta pak gunawan Dan majid-majid yang ada di tulung agung Buat acara malam tahun baru Introspeksi diri Itakullah Bertakwalah kepada Allah Waltang durnaf summa kod damat lihot Dan hendaknya semua orang melihat Apa bekal yang dia pakai untuk dia hidup di kemudian hari Mugom-mugom Selamat KB Amin Sudah jam setengah lima Pengajian dianggap selesai Alhamdulillah Baca Hasbi Robi tiga kali bersama-sama Sengkusu Hasbi Robi Jalla Allah Maafi Qulbi Wairullah Nur Muhammad Baca Hasbi Tiga kali bersama-sama Juga bersama-sama Nur Muhammad la ilaha ilaha sekali lagi yang lebih khusus hasbi Rabi jala Allah mafiq alwi wa'idullah Nur Muhammad sallallahu alaihi wa'idullahi wabarakatuh